Belanja seafood dari Tokopedia Skedel dari talas ya Dan gue ada tips untuk kalian Supaya nyimpen gak leket satu sama lain Oh careful Oh 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 Nah ini untuk Batang-batang tebangan pohon pisangnya Ditaruh aja guys Gak usah repot-repot lu cacah-cacah Gak perlu udah taruh aja Sampai biarkan saja alam yang membuatnya Lama-lama membusuk Dan menjadi makanan-makanan Bagi binatang tanah mikroba yang ada Di atas tanah ini nanti jadi Nutrisi ya Untuk si pohon pisang yang berikutnya Tuh ya 3 bulan lagi Kita panen lagi Jadi pohon pisang itu dari sejak Dia bener-bener masih kecil banget ya Anakan-anakan kecil banget Bukan anakan yang udah tanggung gini Tapi yang paling kecil yang masih kuncup Nah itu tuh jaraknya 8 bulan Sampai dia bener-bener panen pisangnya Nah tapi dari sejak keluar Jantung seperti itu Nah kalau udah keluar jantung Nanti jantungnya mekar Itu 3 bulan Atau 4 bulan ya jaraknya dari Sampai panen Gitu ya Jadi Aduh tanem deh pohon pisang Untuk daerah-daerah yang gak begitu kena matahari Karena dia berupa pohon Jadi daunnya yang nyari matahari Iya kan Jadi untuk kalian yang punya lahan sempit Kayak mumi di depan rumah gini ya Samping garasi Nah ini tanemin aja pohon pisang Karena itu gak pakai perawatan Gak perlu disiram Ya Itu tanahnya Kan langsung di tanah Jadi lembab Yang kalian perlu lakukan adalah Kasih mulsa 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 Dan mulsa Ya Itu subur banget tanah yang ada disini Karena Sampah daun banyak sekali Mumi ambrukin aja disini Jadi itulah yang menutrisi pohon pisang ini Tanpa disirami Tanpa Dikasih pupuk lanjutan Dan apapun pokoknya Dan sekali kamu punya bibit pohon pisang Di tanahmu Maka selamanya insyaallah Akan panen pisang terus menerus 7 Oktober 2022 Temen-temen Setelah kemarin Panen pisang ya Nah Hari ini Mumi Mau menceritakan kepada kalian Kalau dulu itu Tanah Mumi ini ya Bener-bener tanah mati Alias tanah merah Karena waktu itu kan Direnof dikit lah Bukan istilahnya renof ya Soalnya juga masih berantakan Kalau yang namanya renof itu kan Udah rapi bersih Tapi tidak Dengan halaman Mumi Halaman Mumi akan terserusan kotor Temen-temen ya Kotor dalam tanda kutip Yaitu dengan Sampah-sampah organik ya Kenapa? Karena memang Mumi memerlukan sekali Pupuk ya Pupuk organik Yang Mumi buat sendiri gitu Jadi halaman Mumi akan selalu kotor Nah Mumi mau menceritakan Dulu kalian ingat nggak Di episode berapa Mumi perlihatkan lagi Cuplikan di episode itu Dimana tanah ini adalah tanah Pernah ditambahin tanah Dari bapak grobak ya Mumi pesen waktu itu Karena ini ditinggiin Jadi ditambah tanah Dari tanah Entahlah diambil dari mana Sama bapaknya itu Aku beli kalau nggak salah 200 ribu itu Satu grobak Atau 150 ribu ya Aku lupa ya Dan itu tanahnya itu nggak bagus Temen-temen Tanahnya itu kayak tanah merah Yang mati gitu lah Nggak ada Hitam-hitamnya Nggak ada kayak organik Atau binatang tanah itu Nggak ada ya Tanah yang tidak ada kehidupan Sama sekali Tanah yang retak-retak Dibawain sama si bapaknya Dan setelah itu Mumi Ambruk-ambbrukin aja Segala sampah-sampah Daun-daunan Bukan sampah masakan ya Bukan sampah Makanan ya Tapi adalah Daun-daunan yang dari Tebangan pohon tetangga Terus juga Mumi rutin dikirimin Sama sesampah Dedaunan dari tetanggaku Yang halamannya itu gede ya Jadi dia punya beberapa pohon Ada pohon mangga Rambutan Nah jadi Tebangan pohon-pohonnya itu Selalu dilimpahkan ke aku Karena aku yang minta Nah sekarang kita mau buktiin ya Temen-temen Jika dibandingkan dengan Tanah merah yang dulu Ya Tanahnya itu mati Gersang Dan sekarang kita mau lihat Ya setelah Beberapa tahun Sebenernya gak perlu beberapa tahun Cuman karena Mumi baru Nge-review sekarang Ya Kita mau lihat Sekarang perbedaan tanahnya ya Dan sekarang Kita mau lihat Nah ini di pojokan sini Yang sering Mumi panen Komposnya temen-temen Kita singkapkan dulu Daun-daun yang Ada di atasnya Tuh lihat temen-temen Tuh Daun-daunnya itu Udah berubah semua Di bagian bawahnya ini temen-temen Menjadi Emas hitam Yang Mumi sangat harapkan Ya Nih lihat temen-temen Ya Kita mau cari Tanah merahnya Karena dia tertumpuk Di atas aja Ini kompos yang selalu Mumi panen temen-temen Kalau panen tuh tinggal Masukin ke ember Seperti ini Nah Terus aku bawa ke atas Ya Aku bawa ke atas Untuk mupukin Tanaman-tanamanku Yang ada di atap Yang pake pot Tuh lihat Ya Ini Ini contohnya Kompos subur ini Seperti ini Kalau kena air hujan Berhubung ini sekarang Udah masuk musim hujan Temen-temen Tuh lihat Kamu kepal-kepal Kayak gini Karena dia seperti sponge Dia sangat menyerap air Kompos Ini namanya kompos Kalau kena air Ya Dia kayak gini Sama dengan ee Cacing Ee dari Nah Mereka ini adalah Tentara-tentara pengurai Sampah-sampah kita Ya Yang ada di atas ini Terus juga dengan Lipan Kecowa Apapun lah ya Kalau kecowa tuh Biasanya kalau kita Buang sampah Masakan Dia hadir Tapi Ada gunanya juga Kecowa itu ya kan Jadi mereka Semua Adalah tentara-tentara Pengurai sampah organik Sesuai perannya Masing-masing Nah ini sekalian Kita mau panenin Komposnya Kita mau lihat Tanah aslinya Ada dimana Dan setebal apa Komposnya ya Bismillah Masya Allah Lihat temen-temen Tidak ada aku Cacah-cacah Daun-daun ini Semua terjadi Dengan sendirinya Tuh Aku tinggal panen Mengeruk hasilnya Masya Allah Wah Sepertinya udah mulai Kelihatan Rona-rona merah Ini temen-temen Nah Ini Mulai Kelihatan Tanah aslinya Kita gali terus ya Itu lihat temen-temen Ini tanah aslinya Udah mulai Kecungkil sama momi Kebawa sama momi Temen-temen Kita terus Menggalinya Nah itu lihat temen-temen Nah itu lihat temen-temen Nah ini temen-temen Tuh Luar biasa ya Tebel sekali Komposnya Masya Allah Masya Allah Wuh, tuh liat emas hitamku temen-temen Wuh, liat Ini ya, tanah hitam yang sangat subur sekali Kita udah mulai keliatan tuh tanah merahnya temen-temen Nah, ini dia ya Tuh liat temen-temen, bisa liat sendiri Ini adalah tanah aslinya Nah, yang di atas yang kita panen ini Masya Allah Yang di atas yang kita panen ini temen-temen Masya Allah sekali ya Tuh, dah Nah, ini tanah aslinya Tuh Luar biasa sekali ya temen-temen Oke, temen-temen Setelah saya krok-krok tadi, supaya kalian bisa lebih melihat, terekspos banget Si tanah merah, si tanah mati ini Nah, ini liat Dia perbandingannya Dan kompos yang Mumi miliki itu setebal ini temen-temen Tuh liat Berapa senti nih ya, 10 senti ada kali ya Masya Allah, Allahu Akbar Ya, liat Dengan cara cuman ditaruh-taruh Seperti ini aja temen-temen Tuh, ditaruh, diletakkan saja di tanah Berkali-kali Setiap minggu ada 3 karung kali ada ya Terus aja Gak setiap minggu juga ya Kayak setiap 2 minggu sekali tuh aku dapet 3 karungan gitu dari tetanggaku Aku ambrukin aja disini temen-temen Dan perilaku serampangan Mumi itu menghasilkan Hasil yang seperti ini Masya Allah Seneng banget Mumi ngeliat kayak gini temen-temen Perbandingan kayak gini Kalian begitu juga gak punya perasaan kayak Mumi Karena Mumi seneng banget Allah yang menciptakan sistem yang luar biasa indah ini Lihat temen-temen yang tadinya tanah mati Tidak ada kehidupan Lihat, sampai sekarang pun tidak ada kehidupan temen-temen Dia tidak apa ya Kalau kita gak nyampur mungkin dia akan selama-lamanya ya Kayak gini aja Dan kalau disini kita nanem kayaknya ya Mungkin tumbuh ya Tapi mungkin kurang subur aja ya Atau mungkin ada sih tanaman yang jenis-jenis tertentu Yang bisa hidup di tanah yang miskin hara seperti ini Ini mungkin tanah kuburan ya Yang digali di bawahnya, di bagian bawah Jadi memang bukan topsoil Karena topsoil itu artinya Adalah tanah di lapisan yang paling atas Yang kayak akan material organik ya Contohnya seperti ini Karena topsoil alias tanah yang bagian atas Udah pasti Tempat bergugurnya daun-daun Segala macam material organik Pastinya lebih subur dibandingkan tanah yang di bagian bawah Ini mungkin tanah kuburan yang diambil dari bapak Mungkin di bagian bawah banget kali ya Gitu Seperti itu teman-teman ya Nah inilah ya Allahu Akbar Setebel ini Mumi bisa mendapatkan kompos gratis dari alam Masya Allah tinggal dipanen Dan ini kalau aku terus-terusan memanen ya gak cukup embernya ya Ini satu ember kecil sih ya Dan aku bisa memanen terus-menerus Belum lagi di sebagian sana Di bagian sini Jadi aku gak butuh Beli kompos teman-teman ya Masya Allah Alhamdulillah Allahu Akbar Jadi terus-teruslah kalian Jangan menganggap sampah-sampah seperti ini Itu sampah yang harus dibakar Dimusnahkan Banyak orang yang membakar sampah di daunan Aku sedih ngeliatnya ya Sebenarnya habis dibakar juga dia berguna Karena tetap menjadi abu karbon Yang bagus juga untuk kesuburan tanah Tapi asapnya itu mengganggu Sekitar teman-teman ya Bayi-bayi Kalau ada bayi di komplek yang Kalian misalnya ada yang bakar sampah Ya tentunya batuk-batuk Kasian dong ya Anak-anak terutama itu menghisap asap Dari pembakaran sampah-sampah organik Jadi untuk apa dibakar Kalau kita bisa dengan Tenang-tenang saja Tanpa melakukan hal apapun Bisa menghasilkan Emas hitam seperti ini Gitu loh ya Jadi stop membakar sampah organik Ya Share Ini semua ke Saudara kalian Ke Teman-teman kalian Supaya berhenti untuk membakar sampah organik Ya Ini hasilnya Ya misalnya ada media tanam yang bekas Gitu ya Itu mau disuburkan kembali Dengan cara dicampur ini Dan sekam Gitu Sekam untuk Pori-porinya saja Biar akarnya gak terlalu jenuh Kalau ini 100% Kita jadikan media tanam Akarnya itu gak nafas Tuh liat Dia padat banget Teman-teman Tuh Ya akarnya gak bisa nafas Walaupun dia subur Tapi akar tetap perlu nafas Tetap perlu rongga-rongga Di dalam tanah Bukan seperti ini saja ya 100% ini Masya Allah Ini kok jorok momi Kalau Dikini-dikini Kok kayak ee Enggak Ini emas hitam ya guys Masya Allah Sekian dan terima kasih Tanam apa yang kamu makan Dan makan apa yang kamu tanam Happy composting guys Bye guys